Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rapat TV? Saat ini saya sedang berada di lantai 4 auditorium perpustakaan kampus B.U.N. Raden Fata Palembang Tepatnya Senin 22 Mei 2023 Dalam kegiatan Seminar Hari Buku Nasional dan Penobatan Duta Baca Berikut liputannya Seminar Hari Buku Nasional dan Penobatan Duta Baca U.N. Raden Fata Palembang Dilaksanakan di lantai 4 auditorium perpustakaan kampus B.U.N. Raden Fata Palembang Pada Senin 22 Mei 2023 Acara ini dihadiri oleh Kepala Biro AUPK, Narasumber, Kepala Perpustakaan beserta jajarannya Finalis Duta Baca dan Mahasiswa Kegiatan ini diisi dengan pembukaan Parade Duta Baca Tahun 2022 Penobatan Duta Baca Tahun 2023 dan Pemaparan Materi Terdapat 4 pasang Duta Baca yang terpilih dalam penobatan Juara 1 Duta Baca Putra dan Putri dimenangi oleh Mahasiswa Fakultas Dakwa dan Komunikasi Yakni Muhammad Farhan Davies dan Sheila Amesta Effendi Dr. Mulyadi M. Hum berharap Mahasiswa dapat membaca baik di perpustakaan maupun di media elektronik Dr. Randes Nirmala Kusomawati SIP-MIP mengatakan Seminar Hari Buku Nasional diadakan agar semua mahasiswa tahu bahwa kegiatan di perpustakaan Salah satunya yakni penobatan Duta Baca Yang menjadi layanan penting dalam mempromosikan perpustakaan Agar mahasiswa berkunjung ke perpustakaan Baik Pak, untuk pertanyaan pertama itu apa tanggapan Bapak Mengenai diadakannya Seminar Hari Buku Nasional Dan adanya pemilihan Duta Baca ini Pak? Ya, Seminar Buku Nasional ini Adalah satu perayaan ya Yang kita mengharapkan kepada dunia layak Dunia luas Terus kalau dalam hal ini misalnya Membaca di perpustakaan namanya pemustaka itu Agar mempunyai misi bahwa memang membaca buku adalah sesuatu yang menyenangkan Jadi dengan menumbuhkan sesuatu yang menyenangkan itu Kalau dalam bahasa ininya Reading for pleasure itu adalah satu indikator untuk kemajuan di masa depan Jadi orang-orang yang sukses, yang berhasil itu biasanya ya banyak-banyak membaca Makanya ini peringatan Hari Buku ini adalah satu momentum yang sangat penting Untuk kita semua ya untuk belajar Mencintai buku, membaca Bahkan kita harus beradaptasi di dunia digital Yang sekarang membaca melalui handphone, melalui media televisi dan lain sebagainya Mungkin itu bahwa kita memang harus sadar bahwa Membaca adalah satu kebutuhan Karena banyak kuat-kuat ya atau kutipan-kutipan Bahwa buku adalah sejarah yang portable atau yang menyenangkan Atau misalnya buku adalah dunia Ibaratkan dunia, kalau kita tidak membaca buku berarti kita hanya hidup dalam satu halaman Jadi kita memang banyak untuk mengungkap apa yang ada di dalam buku Bahkan mungkin membaca buku itu menghilangkan satu kepikunan Dan Pak untuk selanjutnya itu harapan Bapak untuk mahasiswa Ubin agar tetap menumbuhkan rasa minat bacanya Ya, adanya duta baca ini yang digagas oleh BUPT Pakustakaan dan memang diadakan setiap tahun dan ini yang kedua ya Jadi ada dari 90, jadi 30, jadi ambil 8 pasang itu Harus ada orang yang mempromosikan kepada mahasiswa lainnya Makanya ada mahasiswa yang dijadikan sebagai duta baca agar semua mahasiswa semangat untuk membaca buku Kemudian juga diberikan tanggung jawab terutama dari kampus bahwa semuanya harus semangat dalam membaca untuk kemajuan di masa depan Yang utama adalah menyelesaikan skripsi dan tugas di kampus supaya cepat selesai Baik Bu, untuk pertanyaan pertama yaitu tujuan diadakannya seminar hari buku nasional dan penobatan duta baca Diadakannya seminar hari buku nasional ini diharapkan semua mahasiswa atau spisitas akademika Tahu bahwa kegiatan di perpustakaan itu setiap tahun diadakan seminar hari buku Kemarin sudah diinstruksikan oleh Kepala Biro AKK bahwa perpustakaan harus mengajak mahasiswa Biar tahu bahwa perpustakaan punya kegiatan-kegiatan diantaranya adalah seminar hari buku Nah kenapa diadakan penobatan duta baca Duta baca itu penting untuk mempromosikan layanan apa saja yang ada di perpustakaan Terus koleksi apa saja, terus apa lagi saran-persaranannya Biar mahasiswa spisitas akademika, WIN dan Rata itu tertarik untuk mendatang ke perpustakaan Nah untuk pertanyaan selanjutnya itu harapan Ibu untuk mahasiswa WIN agar tetap menemukan minat rasa bacanya Harapan Ibu setiap hari butuh berdoa supaya mahasiswa WIN harus berkunyu setiap hari ke perpustakaan Karena tanpa mahasiswa sebagus apapun gedungnya tidak akan berhati kalau tidak dikunjungi perpustakaannya Baiklah untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih perasaan Anda setelah menjadi duta baca UIN Radaan Kota Palembang? Baik, terima kasih sebelumnya Perasaannya tentunya senang ya, saya bisa menjadi duta baca UIN Radaan Kota Palembang tahun 2023 Selain perasaan senang juga perasaan saya bangga dapat mewakili fakultas saya yaitu fakultas daubah dan komunikasi Tentunya dapat menjadi duta baca UIN Radaan Kota Palembang tahun 2023 Saya juga sangat senang menjadi pengemban amanah yang luar biasa dihidikan kepada saya Saya juga merasa bangga terhadap diri saya sendiri dan semoga bisa meninspirasi untuk orang lain juga Untuk pertanyaan selanjutnya itu, pesan dan kesan setelah menjadi duta baca? Baik pesannya untuk teman-teman yang belum terpilih tetap semangat Di tahun depan masih ada pemilihan duta baca Dan juga kesannya saya merasa bahwasannya apa yang saya ikut ini merasa sangat bangga tentunya Dan juga saya berharap apa yang dapat saya lakukan ini dapat saya lakukan dengan baik di masa jabatan saya Kesan saya sendiri yang ikut ke Yaita Baca ini sangat excited Dan banyak perubahan-perubahan yang dilakukan pemilihan kali ini Dan pesannya semoga kami bisa menjalankan amanah dengan baik dan bisa meninspirasi di luar sana Demikian berita yang dapat saya sampaikan Saya Nur Haryah dan kru yang bertegas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!